Intro Oke selamat pagi, selamat hari Kartini untuk wanita di Indonesia Pada hari Kartini ini, Get Beauty mempersembahkan live streaming dengan tema Empowering Woman Jadi selain membuka pelayanan kecantikan wajah atau perawatan wajah, Get Beauty juga membuka jaringan kemitraan Nah kali ini kita akan melawancarai salah satu mitra Get Beauty yaitu Kak Sindi Dengan umur yang 20 tahun, dia sudah membuka kemitraan Oke kita persembahkan Kak Sindi Cik, cik Halo semuanya Halo Sindi Halo Kak Sindi Lagi ya Lagi banget Kan yang biasanya juga Kak Sindi Ini sekarang kita di denger ya Iya Ya Sindi, kenapa nih Sindi? Kak Sindi, untuk sekarang Kak Sindi di umur yang mungkin sangat muda sekali Kak Sindi itu sudah buka mitra, gimana sih perjalanannya? Perjalanannya ya, dari awal banget ya Dari awal banget nih Jadi tuh, sebelumnya Sindi itu dari lulus sekolah langsung kerja Kerjanya itu di Fladeo City Mall Nah pertama kali kerja di sana pas baru-baru lulus sekolah Nah pertama kali kerja di sana pas baru-baru lulus sekolah Terus abis itu langsung diajak temen yang jadi SPG Fladeo juga untuk perawatan Dan waktu itu Get Beauty ada di cabang City Mall Nah terus jadinya dari Fladeo Sindi coba untuk perawatan di Get Beauty Itu pertama kali kenal Get Beauty dan pertama kali kenal Salam Jadi itu langsung dari Get Beauty Nah terus diajak perawatan di sana Suka, enak, nyaman Cuman aku itu memang belum pernah pakai krim sama sekali cuy Terus, udah punya kontak dokternya dong Terus keluarlah dari tempat kerja itu Terus di tempat kerja lain Pindah-pindah, pindah-pindah Sampai akhirnya bosen Sindi nyari kerjaan nih Aku nyari kerjaan Aku kontak dokter Gregnya Dokter Greg punya, ada lawangan pekerjaan nggak gitu Untuk awalnya sih seperti itu Nah terus setelah Sindi kenal sama dokter Greg Dikasih kerjaan itu sekitar tahun 2015 Dua tahun yang lalu Ikut sama dokter Greg Untuk di cabang Metropolis Gitu sih Sebelumnya, sebelum di Metropolis Di mana dulu? Sebelum di Metropolis itu Sindi kerja di klinik Di laboratorium Klinik Betul Terus perjalanan di Gate Beauty kan Istilahnya kasian itu kan karyawan Gimana sih bisa ada niatan untuk membuka mitra? Gimana ya? Jadi ya yang selama ikut dua tahun ikut dokter Yang udah bisa megang beberapa tindakan juga Terus dapat support juga dari semuanya Dan ya udah Akhirnya ada modal Bisa membuka juga Gitu Dan alhamdulillah banget disupport sama dokternya Dokternya tuh bijaksana banget ya Gitu Gitu Nah, terus Kasindi Kan Kasindi sekarang itu istilahnya buka mitra Buka mitra Nah sebelumnya itu Kasindi itu sekolah di mana sih? Aku sekolahnya kesehatan Kesehatan di SMK 9 Oh sih kayaknya kita satu sekolah ya? Ya Sindi ada kelas kan? Ya bukan Kebetulan Sindi dan Kasindi itu Ada kelas dari SMP SMP Oh iya betul Kita dari SMP ya Kita sama-sama SMP 8 Terus SMK 9 Tapi beda jurusan Beda jurusan Kalau aku jurusannya analis kesehatan Lebih menjarum suntik Menjarum suntiknya Kalau Sindi itu farmasi Oh iya Menjurus ke obat Betul Kita emang satu sekolah Cuman sempat kenal Tapi gak terlalu kenal banget ya Sindi ya? Iya Kita cuma sekadar pas-pasan muka Tapi mungkin Kasindi gak kenal sama Sindi Sindi kenal sama Kasindi Aku kasih-kenal sama di situ Iya jadi kayak gitu Jadi ya Ya sebenernya Itu sih Bersejarah banget ya Dari Sindi yang jadi SPG sepatu Terus dari yang masih kerja di klinik Yang masih gaji kecil Terus Sampai akhirnya Kerja ikut dokter Gaji udah Lumayan hampir WMR loh sih Kalau yang jadi dokter Bukan WMR lagi Kayaknya lebih Kalau kita Bener-bener usaha Betul Terus bener-bener mempromosikan Get Beauty Betul banget Bonusnya itu Betul banget Dokternya itu kayak lintas loh Dan Sindi pun Alhamdulillah sekarang gak bisa kebuka Udah Lumayan juga Pastinya Dan itu juga Dan baru ngebuka Udah punya omset Gede ya? Sim Udah punya omsetnya musa Alhamdulillah ada aja Terus Terus Ya pastinya Semua itu Pasti karena support dari Get Beauty juga Dari support orang-orang sekitar Sindi Pastinya terima kasih juga Dan terima kasih juga nih untuk Mama Karena kamu itu Ya sama lah ya Kayak Kartini ya Kayak kita Kartini Jadi aku mau ucapin selamat hari Kartini Untuk seluruh perempuan di Indonesia Ya jadilah dia yang tak pernah padam Selalu bersinar dengan kecerdasan yang kamu miliki Gitu sih Kamu juga pasti bisa nanti kedepannya Amin amin Untuk sekarang itu kan Pas banget hari Kartini Iya betul Kartini itu kan yang membuat wanita itu bebas Betul sekali Bebas yang dulu kita tidak bisa mengenyap pendidikan Sekarang kita bebas untuk mengenyap pendidikan Sampai tingkat tinggi pun Betul Sampai jadi profesor pun bisa ya Bisa cewek Terus kerja-kerja Sekarang yang biasanya Istilah kecilnya Dulu tambal ban itu Dilakukan oleh pria Sekarang wanita pun Ada Ada Waktu itu Sindi pernah nemuin yang Ibu-ibu Dia Jadi Pekerjaannya Tukang tambal ban Tapi itu sungguh-sungguh mulia sekali Apapun pekerjaannya penting alalasinya Iya bener Kenapa ada dokter sih Iya Sekarang ada dokternya Ini ada dokter Gregory Budiman Iya Halo dokter Hebat-hebat ini Kartini-kartini Get beauty Jadi Saya mau tanya nih Kartini itu kan Pemikirannya Dijadikan Hari 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 Kartini itu hari Wanita Kenapa Diti Barely Mereka Kan kenapa bukan cut nyatin gitu atau pahlawan wanita yang lain kira-kira kenapa gimana ya untuk sejarahnya sendiri Kartini itu mempunyai sejarah kayak memperjuangin haknya wanita kalau yang pahlawan lain kan dia mungkin mempunyai sejarah tersendiri ya kayak Ibu Fatmawati menjahit bandaranya Indonesia kan terus Kartini sendiri itu memiliki istilahnya jasa banget untuk kita itu sebagai wanita yang mempunyai betul ya jadi Kartini itu ada unsur pendobratnya anti mainstream ya ya jadi pemikirannya ide-idenya itu cemerlang sekali ya selain itu juga di implementasikan sehingga seluruh wanita Indonesia itu sadar bahwa setiap wanita itu punya potensi untuk sukses untuk maju seperti itu ya siapa tau nanti disini Sindi mau buka juga dong ya sekarang Sindi lagi kuliah iya jadi Sindi C ini saya klarifikasi yang ini adalah Sindi C yang ini Sindi S sama-sama Sindi jadi kadang suka bingung ya dua-duanya dulu karyawan saya ya tapi yang Sindi C ini beberapa bulan lalu sudah resign begitu ya tapi Sindi C ini bikin cabang get beauty baru jadi bukan udah nggak saya gaji lagi kalau saya boleh buka rasio omsetnya lumayan hingga sekarang baru satu bulan nah kalau Sindi S dia sekarang lagi memper pemikiran-pemikirannya itu saya pakai ya untuk memperkuat administrasi di get beauty ya untuk konsolidasi get beauty seperti itu ya sehingga kita juga punya jaringan kemitraan yang cukup luas dan kebanyakan mitra kita hampir semuanya ya ibu ibu ya atau wanita begitu ya resellernya juga kemarin kita udah undang siapa ikat itu juga baru umur dua puluhan tapi usaha sebagai reseller get beauty nya lumayan sukses omsetnya juga besar begitu ya ya oke Sindi ada yang mau diucapkan lagi kepada para pendengar get beauty live streaming ya jadi sebenarnya gimana ya untuk seluruh wanita Indonesia pastinya ya buatlah hidupmu menjadi berwarna dan buatlah cita-citamu seperti anak-anak ini yang pastinya hidup bebas dalam memilih memilih aduk ya punya hak ya gitu jadi kita harus tetap memperjuangkan kehidupannya dari R.A. Kartini oke jadi akhir kata kita ucapkan selamat hari Kartini maju terus wanita Indonesia ya maju oke yes pokoknya oke terima kasih untuk semuanya kita kami tundur diri ya ya is ya sub indo by broth3rmax